Jumpa lagi bersama saya, Glenis Oktania dalam Kompas Bisnis. Asa Tomi Winata di Selat Malaka. Tomi Winata, Konglong Merat Grup Arta Graha yang punya multi bisnis dan juga investasi, ini memegang hak eksklusif mengelola rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Lewat PT Makmur Elok Graha, Tomi Winata atau TW memegang proyek strategis nasional alias PSN selama 80 tahun. Pulau Rempang, Selat Malaka adalah jalur strategis investasi kawasan Selat Malaka. Kita lihat, ini adalah visual, kami akan tayangkan visualnya kepada Anda. Acara peluncuran pengembangan kawasan Pulau Rempang, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Ini di Jakarta, tepatnya adalah Rabu, 12 April 2023. Gambar ini, Saudara, diambil oleh fotografer Harian Kompas, Benediktus Krishna Yogatama. Mengapa kami sebut nama Konglong Merat Tomi Winata? Karena yang bersangkutan merupakan pemilik dari PT Makmur Elok Graha, perusahaan pemegang hak eksklusif dan juga turut hadir di peluncuran proyek strategis pemerintah ini. Kita lihat, ini dia sosoknya di bagian paling kanan. Kami bacakan juga siapa saja yang hadir dalam foto ini. Dari kiri ke kanan, yang pertama bagian menggunakan batik biru, ini merupakan Kepala Badan BP Batam, yang juga Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Berikutnya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansa Rahmat, yang ketiga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Bidang atau Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni, staf ahli Menko Perekonomian Ellen Setiadi, dan juga pemilik perusahaan pengembang wilayah PT Makmur Elok Graha atau MEG, Tomi Winata. Kita lihat, ada asa sekitar 80 tahun, rempang Eco City. Mengapa rempang ini menjadi sangat penting dalam PSN? Ini dikarenakan, saudara, adalah letaknya yang berada di Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur laut timur barat terpendek dibanding jalur perairan lainnya. Jadi, ekspor-impor barang lewat perairan akan menggunakan jalur ini. Dan kapan proyek ini digagas? Sebenarnya sudah lama, lebih dari 18 tahun yang lalu. Ini artinya, saudara, bukan proyek baru. Tepatnya sekitar 2004 lalu, perusahaan TW, yaitu Makmur Elok Graha, bekerjasama dengan Badan Pengusahaan atau BP Batam, milik pemerintah kota Batam. Makmur Elok adalah perusahaan pengembang wilayah. Lewat kerjasama dan juga letak strategis inilah muncul ide bisnis dan menargetkan investasi dengan senilai kurang lebih adalah Rp381 triliun. Investasi ini juga, saudara, diharapkan bisa menyedot sebanyak kurang lebih tenaga kerja adalah 306 orang. Dan juga, setidaknya 50% pulau akan dibangun sebagai kawasan industri. Namun, asa Tommy Winata mengembangkan wilayah barat Indonesia sebagai gerbang investasi dihadapkan konflik warga yang enggan digusur. Lantas pertanyaannya, apakah Tommy Winata cukup berpengalaman mengelola bisnis? Tommy Winata merupakan pemilik grup Artagraha atau Artagraha Network. Kalau kami buka di website graha.net, ini ada 4 core bisnis, yaitu sektor pertama adalah telekomunikasi, keuangan di mana Tommy Winata ini menjabat sebagai wakil komisaris Bank Artagraha. Selanjutnya adalah, dan juga nama Tommy Winata ini tercantum di bursa. Lalu, Artagraha juga mengelola sektor industri. Di dalamnya sedikit disebut tentang Bandara Kertajati, ada juga stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Kerawang, Jawa Barat, dan terakhir adalah di bidang properti. Mungkin bagi Anda yang bekerja di Jakarta kenal dengan kawasan bisnis CBD Sudirman. Lalu ada juga Hotel Borobudur, dan banyak sekali bisnisnya. Bagaimana dengan PT. Makmur Elok Graha? Perusahaan ini beralamat di Gedung Artagraha, Jakarta. Kami cek di ahu.go.id, perusahaan ini punya kantor di kawasan Orchard Park, Batam. Tapi nomor telepon yang tertera ini masih nomor Jakarta alias kodenya adalah 021. Kita balik lagi sodara ke Pulau Rempang. Pulau ini punya profil yang dihuni sejak tahun 1834. Ini merupakan keterangan warga yang tinggal di sana. Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa pulau ini memiliki luas sekitar 16.583 hektare. Dimana ini terdiri dari dua kelurahan, yaitu Rempang Cate dan juga Sambulang. Jumlah penduduknya juga cukup banyak, yaitu sekitar 7.512 jiwa. Hampir sekitar 19 tahun tak bergerak, tahun ini di 2023 Rempang Eco Park resmi meluncur. Kata Menteri Investasi, Bahlil Laha Dalia, Sinyi Group akan membangun hilirisasi pasir kuarsa di kawasan Rempang dengan investasi sebesar 11,6 miliar dolar atau sekitar 175 triliun rupiah. Karena investor datang dengan uang yang besar, sudah pasti proyek harus berjalan dan masyarakat akan direlokasi. Masalahnya saudara, pembukaan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus ini dianggap selalu rentan membuat masyarakat pesisir selalu terusir. Ada janji Jokowi yang disebutkan, Presiden bilang begini, kira-kira berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya memberi manfaat untuk rakyat, bukan sebaliknya justru menderitakan masyarakat. Dan berikut kita dengarkan pernyataan selengkap dari Presiden Jokowi Dodo. Apakah masyarakat adat Rempang akan terusir saat? Indonesia juga butuh investasi, butuh jalan tengah yang tak membunuh keduanya. Investasi jalan, masyarakat tak gigit jari. Kita tinggalkan informasi mengenai Pulau Rempang dan selanjutnya kami akan berjalan.